Jangan kau ragukan hal Waalaikumsalam Fel, kamu udah ketemu sama Kezia? Mama ngapain sih nanya-nanya Kezia, ma? Fel, mama itu ngomong gini supaya kamu gak musuhan terus sama Kezia Gimana ntar kalo sampe Kezia keluar dari kantor? Kan gak enak sama papanya yang udah banyak membantuin kita, Fel Mama, kan aku udah bilang berkali-kali, ma Aku bakal bales kok kebaikannya Kezia gimana Aku tetep akan baik, ma Tapi kalo emang misalnya dia mau keluar dari kantor Atau gak mau kerja lagi sama aku, yaudah Kamu kenapa? Mar, Fel, kamu kok tega sih ngomong kayak gitu Dan ngebiarin Kezia keluar dari kantor? Dia itu mau bantu kamu, Fel Sekarang yang penting buat aku Aku harus ngejaga perasaan istri aku, ma Kalo misalnya posisi kita di Melati gimana? Apa rasanya, coba, ma Kesian, oh, ma Sekarang Melati apa? Melati udah ngorbanin semuanya buat kita, ma Buat keluarga kita, buat papa Aku gak mungkin, oh, ma Biar aja, ma Mar, Fel, Mar, Fel, kamu mau kemana, ma Lo belum selesai ngomong Tanggi Kenapa kamu ngelamun? Saya itu lagi mikirin Mar, Bu Saya habis ngomong sama dia soal Kezia Supaya jangan bertengkar lagi sama Kezia Eh, dia nanggepinnya beda Saya kan gak enak, Bu, sama Kezia Dia kan udah banyak bantu kita dan Mar, Fel Kamu bener, Gi Kamu harus bilang sama Mar, Fel Supaya Mar, Fel itu gak bertindak kasar sama Kezia Ya, saya juga maunya gitu, Bu Ibu abis dari mana? Abis ketemu sama Salma Ya ampun Ibu ketemu sama Mbak Salma Kok ibu pergi sendirian? Ibu ini abis ngebicarain masalah Melati sama bagus Ternyata Salma itu gak tahu Kalau Melati itu sama bagus ada hubungan Apa kita yang salah ya, Gi? Ya, kita berdoa aja, Bu Moga-moga kita cuma salah sangka Saya gak bisa ngebayangin Kalau sampai Mar, Fel kehilangan Melati Lagi pula saya pikir Melati itu bukan tipe yang matrek kok Dia gak mikirin materi Kalau enggak, ngapain dia milih Mar, Fel Daripada Aditya yang jelas-jelas kaya raya Aduh, Anggi Kamu itu jadi perempuan Jangan naif banget Kenapa sih? Ini bukan soal uang Ada pepatah yang bilang Witing Trisno jalaran Sokokulino Kamu tahu gak artinya? Kalau Melati sama bagus selalu aja sama-sama Kemana-mana Itu satu sama lain bisa saling jatuh cinta Bisa saling suka Kamu ngerti, Kak? Siapa yang bakal suka? Oma Oma Mama Dengar ya Melati gak akan pernah suka sama bagus Karena dia cinta mati sama Mar, Fel Aduh, udah dong kalian tuh jangan selalu berpikiran negatif sama Melati Cantik Oma bukan punya pikiran negatif Tapi kita harus lebih waspada Nah, paham Udah deh Oma ya Mendingan daripada Oma mikirin ya Enggak-enggak tentang Mati Sekarang Oma kasih dukungan aja buat dia Dukung apaan sih? Aurel Apaan sih? Siapa? Mau ngedukung siapa sih? Aku tadi Minta dukungan sama Oma Supaya nanti kalau seandainya aku ngelahirin Aku bisa tanpa nikah Iya, Fel Oma jadi kasihan deh sama Aurel Sayang Kamu pikirin lagi deh Kamu beruntung tau Masih punya dika Aku harus pisah Itu rasanya gak enak banget Dan sekarang dia Niat baik sama kamu Kamunya Kayak gini Lagipula kesian loh Anak kamu Ntar kalau lahir gak ada papanya Aku ngalamin soalnya Aku tumbuh Cuma sama Mama doang Dan rasanya gak enak banget Karena aku tau Aku butuh figur papa Kesian anaknya, Fel Kamu gak mau kan Anak kamu ntar kayak aku Coba kamu pikirin lagi deh Aduh gimana ya Sebenernya saya tuh males banget Kalau makan malam sendirian Lagipula Mama juga kan masih marah sama saya Makanya Kamu temenin saya ya Aku ambil kesempatan ini gak ya Oh iya Loh Bagus Kenapa? Pasti kamu belum makan malam kan? Kita makan malam bareng yuk Oh enggak 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 Makasih makasih Aku bisa makan sendiri nanti aja Aduh gimana ya Sebenernya saya tuh males banget Kalau makan malam sendirian Lagipula Mama juga kan masih marah sama saya Makanya Kamu temenin saya ya Aku ambil kesempatan ini gak ya Tapi gimana pun juga Aku harus bisa menarik perhatian bagus Supaya dia baik dan percaya sama Yuk Yuk Silahkan duduk Mel Enggak usah-usah gak apa-apa Biar aku berdiri aja Aku gak pantas duduk di meja makan seperti ini Mel Saya kan udah bilang sama kamu Kalau kamu itu bukan pembantu Tapi disini kamu cuma ngejagain Om Surya Cuma itu Mel Lagian kan kamu itu saudara saya Masa sih saya gak boleh makan bareng sama saudara saya sendiri Silahkan duduk Mel Enggak usah-usah Biar saya ambil Enggak apa-apa Mel Kali-kali sekarang saya yang ngelayanin kamu Selama ini kan kamu yang ngelayanin kami Jadi kali-kali gantian gak apa-apa kan Cukup segini? Iya Makasih ya Yuk makan yuk Silahkan Marvel Sekarang istri lo akan selalu nemenin gue setiap waktu Darah di cijat mama ini masih belum keling Berani-beraninya kamu ngajak makan pembantu dalam satu meja Pakai duduk di kursi mama lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!